Selamat datang pencinta sepak bola. Kabar kali ini datang dari klub Manchester United, kabar bagus soal Frenkie de Jong, karena kabarnya Barcelona siap melepasnya dengan harga 60 juta euro saja. De Jong diangkut oleh Barca pada tahun 2019 lalu. Sebelumnya ia diperebutkan sejumlah klub berkat penampilan apiknya bersama Ajax Amsterdam. Pemain asal Belanda itu digadang-gadang bisa menjadi tulang punggung Barca di masa depan. Akan tetapi kini masa depannya di Camp Nou jadi tak jelas. Barca kabarnya bersedia melego De Jong. Hal ini tak lepas dari kesulitan finansial yang mereka alami. Beberapa tim dikabarkan mengincar Frenkie de Jong. Namun belakangan ini Manchester United jadi tim yang disebut paling getol mendatangkannya. Hal ini tak lepas dari hadirnya Eric Ten Hag di Old Trafford musim depan. De Jong merupakan salah satu anak asu Ten Hag saat masih di Ajax. Jalanmu untuk mendatangkan De Jong sendiri terbuka lebar. Pasalnya Barca memang ingin melepasnya selagi harganya masih cukup tinggi. Sebelumnya, ada kabar ia akan dilego dengan kisaran harga 70 hingga 80 juta euro. Barca sendiri membelinya dari Ajax dengan banderol sekitar 75 juta euro, plus adon senilai 11 juta euro. Barcelona tetapkan harga jual De Jong akan tetapi kini ada kabar terbaru soal Frenkie de Jong. Kabar ini merupakan kabar yang terbilang bagus bagi Manchester United. Barcelona dikabarkan sudah menetapkan harga jual De Jong. Ia akan dibanderol hanya 60 juta euro atau sekitar 913 miliar rupiah. Kabar ini disampaikan oleh Goal. Laporan itu juga menyebut Barca tak cuma siap melepas De Jong tapi juga sejumlah pemain lainnya. Enam pemain tak masuk daftar jual. Di sisi lain ada sejumlah pemain yang tak masuk dalam daftar jual Barcelona. Mereka tak boleh disentuh sama sekali pada musim panas nanti. Semuanya adalah pemain muda. Nama pertama tentu saja adalah Ansu Fati. Lalu ada duo gelandang muda, Pedri dan Gavi. Berikutnya ada Ferran Torres, Ronald Araujo dan Eric Garcia. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan kabar tentang sepak bola dunia di CS Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.